selamat menikmati dan yang namanya taufik secara maknawi, secara istilahi yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kekuatan di dalam diri kita supaya mau taat kepada Allah supaya ada kemauan untuk mematuhi perintah-perintah Allah, itu namanya taufik jadi ujung-ujungnya taufik itu sendiri adalah karunia dari Allah kalau kita tidak digerakkan hatinya oleh Allah maka kita tidak akan berbuat jadi yang menggerakkan hati kita itu adalah Allah jadi taufik itu sendiri adalah salah satu kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita syukuri kemudian kalau orang kafir itu tidak punya kecenderungan tidak punya kemauan untuk mentaati gusti Allah subhanahu wa ta'ala jadi yang namanya orang kafir itu kalau disini pengertiannya bukan non-muslim bukan orang yang beragama selain Islam orang kafir itu ya orang yang tidak cocok tidak mematuhi tidak ada keinginan tidak ada kemauan untuk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala siapapun yang dikehendaki Allah untuk diberikan petunjuk untuk diberikan hidayah yasroh sodrahul islam maka Allah akan membuka hatinya untuk bisa pasrah diri kepada Allah kita ulangi barang siapa yang dikehendaki Allah akan diberikan petunjuk hidup diberikan hidayah oleh Allah maka hatinya akan dibuka untuk bisa pasrah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-islam itu maknanya al-istislam islam itu maknanya pasrah diri kepada Allah kalau yang sholat puasa jakat haji syahadat itu maknanya rukun islam bukan islam rukun islam tiang islam definisi islam itu apa yaitu pasrah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala kita ini selama ini ngaku jadi umat islam kemudian paham rukun-rukunnya islam tiang-tiangnya islam tapi kita sendiri kadang tidak paham apa itu islam lucu jadi yang pertama sekali disini Allah subhanahu wa ta'ala ketika akan menunjukkan kita akan memberikan hidayah kepada kita maka Allah akan membuka hati kita untuk bisa memasrahkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala artinya pasrah itu adalah wujud dari akhlak seorang hamba kepada Allah kalau kita merasa jadi hamba Allah merasa jadi Abdullah lalu kita tidak pasrah dengan aturan-aturan Allah dengan ketentuan-ketentuan Allah maka kita bukan menjadi Abdullah kalau kita selama ini tidak menerimakan kepastian-kepastian Allah ketentuan Allah aturan-aturan Allah maka jangan mengaku sebagai Abdullah yang namanya hamba itu harus selalu nurut apapun yang diperintahkan oleh sang majikan apalagi kita sebagai hamba Allah